selamat menikmati 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 kambing 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 hewan apakah kambing 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 pelancar kita hari ini ya oke oke anak-anak anjingnya mungkin sudah cukup ya untuk membacanya oke sekarang kalian bentuk tiga kelompok tiga kelompok ya kemudian setelah itu perwakilan kelompok silahkan ambil masing-masing satu gambar yang ada di beca oke mudah dipahami bisa dipahami oke good silahkan bentuk tiga kelompok oke good oke anak-anak untuk selanjutnya silahkan perwakilan kelompok untuk maju ke depan oke oke best oke sekarang kalian diskusikan terkait hewan-hewan yang sudah kalian pegang ya masih-masih sudah memegang satu hewan nah setelah itu saya akan menyuruh kalian untuk memperagakan hewan tersebut kemudian kelompok lain menebaknya kelompok satu misalnya dapat maju ke depan dibawah kartu hewan yang didapatkan kemudian kelompok lain menebak nah kelompok yang maju ini tadi mempraktekannya bukan dengan suara tapi dengan gerakan oke mudah dipahami oke silahkan diskusikan gimana gerakan dari hewan yang kalian pegang oke adik enak oke selanjutnya kelompok satu silahkan maju ke depan perwakilannya bawa ke sini hewannya jangan dikasih tau ke teman-teman kenapa hewannya oke silahkan wadah wadah ke teman-teman gimana hewannya hewannya gimana bedak-bedak bedak tidak suara oke kira-kira ada sudah bisa menebak itu hewan apa oke sekali lagi mas sekali lagi oke oke resumen please bagian bisa menebak oke kelompok dua apa hewan apakah itu oke apa hand ayam oke good apakah benar mas jawabannya oke give it look selanjutnya kelompok dua silahkan maju ke depan hewan apakah itu oke silahkan praktekkan tidak dengan suara oke silahkan kelompok lain untuk perhatikan di tempat oke anybody knows ada yang tahu kalau ada yang tahu resumen hewan apakah itu belum ada yang tahu oke praktekkan lagi mas oke oke kelompok tiga apa duck oke good duck apa duck oke apa duck apa benar mas duck benar oke bebek ya duck apa anak-anak bebek bunyinya gimana mas duck mas kembali ke tempat terima kasih give it look for our friends oke untuk kelompok terakhir kelompok tiga silahkan maju ke depan perwakilannya hewan apakah ini oh iya silahkan mas gerakannya kira-kira ada yang tahu itu hewan apa belum bu oke lagi mas oke sudah ada yang tahu anybody knows close your hand oke kelompok oke kelompok satu lagi kira-kira hewan apa itu rabbit oke apakah benar mas rabbit benar benar oke apa rabbit anak-anak rabbit apa oke terima kasih mas silahkan kembali ke tempat oke anak-anak oke jadi kita hari ini sudah belajar beberapa hewan peliharaan yang tadi ada kau apa kau rapi habis itu apa good oke kambing habis itu apa ini kucing cat oke kemudian ini dog oke good kita sudah mulai tahu ya kemudian ini juga ada dog apa dog bebek kemudian ada rabbit kelinci oke untuk tugasnya saya akan berikan gambar kepada kalian maaf untuk itu silahkan kembali ke tempat masing-masing terlebih dahulu oke sudah kembali ke tempat masing-masing ya selanjutnya half work tugas rumah kalian apa saja tugas rumah kalian silahkan keluarkan alat tulis kalian ya ada buku dan juga petelok kalian alat tulis oke selanjutnya silahkan kalian inggriskan hewan yang saya berikan ya itu buku tulis mudah dipahami oke ditulis indonesianya dulu kemudian di inggriskan di rumah oke oke siap oke soal pertama ditulis hewan apakah ini tanpa suara cuma buku tulis oke selanjutnya oke sudah ya soal kedua soal ketiga oke sudah ya itu dari saya silahkan kalian translate ke bahasa inggris atau di bahasa inggris kan hewan sudah saya berikan tadi ya itu untuk half work kita ini oke 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 anak-anak i think enough for our lesson today terima kasih untuk partisipasinya dan juga aktifannya hari ini ya jangan lupa untuk half worknya silahkan untuk dikerjakan oke ada pertanyaan lagi enggak tidak ada oke thank you and have you pardoned for my mistake sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati